Diduga melaju terlalu kencang sebuah motor yang dikendarai dua pemuda terjatuh lantas tertabrak mobil pikap di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sebenarnya itu sebuah sepeda motor yang sedang dikendarai tiba-tiba terbakar di Jalan Wijaya Kusuma, Gerogol Petamburan, Jakarta Barat pada hari Kamis. Komoran api meludeskan sepeda motor di Jalan Wijaya Kusuma, Gerogol Petamburan, Jakarta Barat. Warga yang mengetahui insiden ini berupaya menghadamkan kewarna api dengan alat seadanya. Meski sempat membesar, tapi api berhasil dipadamkan dengan karung basah. Kebakaran diduga di picu korsleting listrik. Tidak ada korban, lantaran sang pengendarah berhasil menyeluruh diri saat motornya terbakar. Sementara itu kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan mobil pikap di Jalan Lintas Barat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pada Kamis siang, dua pemuda yang menumpangi sepeda motor tergeletak tak berdaya lataran luka-luka di bagian wajah dan kepala. Kecelakaan diduga terjadi lantaran motor melaju terlalu kencang hingga hilang kendali dan terjatuh. Lantas keduanya tertabrak mobil pikap.